Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tangis sahabat ganjar Kenapa pemirsa? Karena gagal gelar acara akbar, salawat akbar Di pondok pesantren Al-Hikmah Berbes Yang cukup terkenal itu Gagal gelar di situ Dan kita bertanya kenapa tidak di alun-alun saja Kan ganjar cukup dekat dengan penguasa Satu mobil, satu ini Tidak mungkin kalau ganjar yang menyelenggarakan acara di alun-alun itu Akan dilarang oleh pemerintah atau wali kota atau bupati setempat Tidak mungkin itu Kenapa tidak memilih begitu? Kenapa memilih pesantren? Dan akhirnya gagal ketika pihak pesantren tidak ingin pesantrennya dikait-kaitkan dengan hajatannya ganjar Ini pemirsa mungkin duka atau tangis pada sahabat ganjar yang mungkin sedang pamer bahwa mereka diterima di kalangan pesantren Dan memang dalam 2-3 hari terakhir itu memang banyak ya Undangan-undangan yang dimuncul di Twitter atau apa begitu Itu judulnya itu Selamat akbar dan gemadoa Nusantara untuk ganjar Pranowo 2024 Dihadiri ulama dan Habib Brebes Keren kan? Hebat kan? Kamis 1 Desember 2022 Dan bawahnya itu tertulis Ponpes Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Desa Benda Kecamatan Sirampok Dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Ya Itu undangan Pengumuman Ajakan untuk tampaknya menghadiri Selawat Akbar Dan Gemadoa Nusantara untuk ganjar Pranowo 2024 Nah mungkin maksudnya itu adalah ganjar Pranowo untuk Capres 2024 itu Hanya memang backgroundnya ini pemirsa bukan merah putih atau merah tetapi hijau semua Dan ganjar juga tidak pakai baju merah Yang dia pakai adalah baju putih Ya beberapa orang menunjukkan gambar-gambar Kayaknya mungkin ada yang cukup dikenal namanya Ya pakai Ya baju-baju koko Baju ini begitu ya Kayak habaib atau ulama lah Kira-kira seperti itu Dan mungkin ini adalah show of force Ya bahwa ganjar bisa diterima di kalangan santri Ya Tetapi ternyata pemirsa bisa jadi ini sudah membuat pengumuman lebih dahulu Tetapi tidak izin kepada pihak pesantrennya untuk membuat acara selawat akbar dan Gemadoa Nusantara Ganjar Pranowo 2024 itu Ya ini pihak ponpes al-hikmah Nah brebes ya judulnya hari ini Ya agak sorean gini Kamis tanggal 1 Desember 2022 Yang mestinya adalah Rencana atau pelaksanaan dari acara ganjar Selawat akbar itu tadi ya tanggal 1 Desember Ternyata pihak ponpes al-hikmah berbes menolak dikaitkan dengan acara sahabat ganjar itu Ya Hari-hari kemarin pemirsa saya sempat mikir ini Waduh ini kok pesantren dipakai untuk ganjar Pertama ini kan identitasnya jelas ini pesantren Dan sebetulnya kalau santri anak-anak kecil kemudian teriak-teriak ganjar presiden Ganjar presiden wagu lah Dia gak ngerti apa-apa dengan apa yang diteriakan hanya disuruh saja Terus yang kedua Lobbynya bagaimana ini kok bisa seperti ini gitu Ini pesantren besar Dan memang yang perlu diketahui juga Anies Baswedan sudah pernah berkunjung ke pesantren itu juga gitu loh Tetapi berkunjungnya tidak gelaran besar-besar seperti yang akan direncanakan ini Saya tidak tahu apakah ini Sahabat ganjar itu ingin merespon kegagalan para relawan Jokowi di GBK Yang semula katanya itu mau selawat akbar atau istiwasoh akbar atau kubro begitu Kemudian mau diganti di sini dengan gata judul besarnya itu adalah Ganjar Pranowo 2024 dihadiri Ulama dan Habib Rebes Tetapi yang jelas adalah bahwa ternyata pengurus mengizinkan acara sahabat ganjar tetap dikelar Di lapangan di luar ponpes Jadi tidak di ponpesnya Ini luar biasa ya Mungkin walaupun ganjar itu kan gubernur Jawa Tengah Tetapi kita sangat respek terhadap integritas dari pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampok Berbes Jawa Tengah ini Dan itu dikemukakan oleh Sekretaris Yayasan Pondok pesantren itu Gus Akom yang menegaskan Menegaskan bahwa acara selawat akbar dan gemadu Anusantara untuk Ganjar Pranowo Ada tulisannya kalau dijudul di sini tidak ada 2024 itu tidak berkait dengan pengurus pondok pesantrennya Tidak berkait dengan pengurus pondok pesantrennya Ia mengakui acara tersebut murni digelar oleh sahabat ganjar Karena itu silahkan di lapangan Bukan di dalam pesantren Nah tetapi kelihatannya Belum ada foto-foto atau video Apakah jadi digelar di lapangan Apa enggak gitu ya Mungkin juga kalau toh ada Mungkin kasusnya sama seperti Relawan Ganjaris gitu ya Yang ada di Medan itu Mengundang rakyat Medan Sumatera Utara Pesta Rakyat untuk Ganjar gitu ya Yang datang siapa? Panitianya doang Sama anak-anak kecil-kecil dikasih amplop Yang lainnya sudah enggak ada yang mau Rupanya amplop, sembako Kalau itu recehan Sudah tidak berlaku lagi Ini bisa koceknya para juragan Oligarki, cukong dan lain sebagainya Oh bisa habis itu Bisa dari naga bisa menjadi cacing Kalau misalnya harus bayar setiap orang Di atas satu juta Atau lima juta atau apa gitu Dan hasilnya mungkin juga tidak ada Ini persoalan yang cukup berat Saya kira dihadapi oleh Ganjaris ini Dan kalau sikap dan ketegasan Serta integritas dari Pondok pesantren Al-Hikmah Satu benda sirampok ini Kemudian bisa diikuti oleh Pesantren-pesantren yang lain Selesai sudah ini Masalah Selesai sudah Kalau mereka tidak bisa merebut Kalangan tradisional Islam Ya sudah lah Ngapain kan Hanya mengandalkan Keturunan-keturunan PKI Atau orang-orang sekuler Atau orang-orang non-Islam Itu agak banyak itu Ini satu perkembangan yang sangat menarik Dan pengurus Pondok ini Mengakui bahwa Memang acara itu adalah Murni digelar sahabat Ganjar Tidak terkait dengan Pondok pesantren Al-Hikmah Ya sebetulnya bukan pembatalan katanya Artinya kita itu bukan penyelenggara Dan tidak boleh disebut sebagai penyelenggara Ya intinya jangan sampai Pondok itu Dikait-kaitkan dengan politik praktis Itu kata Gus Akom Ya Dalam keterangannya Hari Kemis ini Ya Itu pemirsa Luar biasa ya Ia juga menyinggung Bahwa pihak YSY Tidak mengizinkan Apabila Ganjar Pranowo Beserta relawan pendukungnya Mengatasnamakan Pondpes Untuk secara Untuk acara Yang berkepentingan politik Luar biasa kan Pesantren Al-Hikmah ini Ya Dia tahu Ganjar Pranowo itu gubernur Tetapi tahu juga bahwa Politik praktis Tidak boleh memasuki pesantrennya Dan dia punya integritas untuk itu Karena itu tidak mengizinkan Apalagi kalau Ganjar dalam politik ini Kan bukan Ganjar sebagai gubernur Tapi Ganjar yang mungkin Dicapreskan oleh para Relawannya Atau mungkin dicapreskan sama PSI lah Paling tidak begitu Ya Alasan lengkapnya Artinya kita ini Pondok ini Tidak mengizinkan Kalau tempat yang akan digunakan Di sekitar Pondok Masih berbau Pondok gitu ya Kemudian mengatasnamakan Pondok Untuk kepentingan politik Baik itu untuk kepentingan politik praktis Apalagi kepentingan dengan masalah Capres Cawapres Dan lain sebagainya Itu kata Gus Akom Meski begitu Pihaknya tidak melarang Apabila sahabat Ganjar Ingin menggelar acara tersebut Dekat dari Pondok Tapi jangan sampai Membawa nama Pondok Nah kalau diundangannya itu Jelas-jelas Itu adalah Pondok Bahkan dihadiri oleh Ulama dan Haba'i Brebes Ini pemirsa Luar biasa Perkembangan Pesantren-pesantren kita ini Insya Allah Kalau pesantren ini bisa Memelopori gitu ya Tidak tergoda dengan hal-hal yang Apa yang ada dalam amplop itu kan Bisa dicari dan lain sebagainya Tapi integritas Pesantren itu Mahal harganya Ya kan Apalagi kalau amplop itu Toh paling hasil tambang Ilegal atau apa ya Malah kita nanti terseret di akhirat Yang ngapain Sudah sangat bagus ini Apa yang Dikemukakan oleh Pesantren Pondok Al-Hikmah 1 Benda Sirampok ini Karena Ada kekhawatiran Nama ponpesnya Akan disalahgunakan Untuk Tujuan Sekelompok orang tertentu Khawatirnya Nanti Di pelintir-pelintir Gitu Karena tempatnya Dekat dengan pesantren Kemudian Mengatasnamakan Pesantren Nah memang Kebetulan Salah satu timnya Kan tetangga Pesantren Domisilinya Disitu Gitu Ya Dan inilah Satu Satu hal yang sangat menarik Silahkan Sahabat Ganjar Ya Kalau bisa itu Di alun-alun aja Itu pasti boleh lah itu Dan sekaligus Tes uji nyali Kan dari hasil Survei-survei Itu kan katanya Paling besar Dan itu di Jawa Tengah lagi Kan Cobalah Mencoba Mengundang Rakyat Dengan jujur Gitu ya Memang Ganjar Peranggung Capres Kumpulkan itu Berapa yang bisa Terkumpul Kalau itu bisa Nah Mungkin orang akan Mulai percaya Tetapi kalau Pakai identitas Palsu Identitas palsu Ya Antinya terhadap Jilbab Kayak begitu Bahkan mau Memecat guru Yang mau pakai Yang menasihati Muridnya pakai Jilbab Kok malah Mau pakai Besantren Ini kan Ditaruh di mana Itu Ya Sahabat Ganjar itu Ya sudah Nangis aja Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton